Selamat malam teman-teman sekalian, nama saya Margaret Pabetta dengan nomor 010482104, saya dari kelompok 4, hari ini saya merupakan PIC nomor 4 dan nomor 5, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat lampiran, tabel, serta gambar. Pertama-tama kita akan membuat cara memasukkan gambar pada Microsoft Word, yang pertama-tama kita masuk ke insert, lalu kita klik picture, baru picture from files, jika gambar itu ada di dalam file komputer kita, lalu kita bisa memilih foto yang mana atau gambar yang mana yang mau kita masukkan ke dalam file Microsoft Word kita, baru klik ok, klik insert, nanti hasilnya akan ada seperti ini, baru kita akan memasukkan caption dalam gambar ini yang bisa ngelink langsung. Yang pertama, klik reference, baru insert caption, baru karena ini merupakan gambar, kita klik figure, baru klik ok. Lalu, lalu nanti otomatis akan ada tulisan seperti ini, dan kita bisa menambahkan caption apa yang mau kita tulis, karena ini merupakan screenshot pertanyaan questioner kelompok kami, saya menulisnya menjadi screenshot pertanyaan questioner. Selanjutnya, kita ke, karena gambarnya cuma satu, kita ke daftar gambar. Nah, ini merupakan daftar gambarnya, yang kita bisa klik langsung ke gambar yang tadi. Cara memasukkannya adalah ke reference lagi, ke insert table, kita klik, baru tadi kan kita klik figure, disini juga kita klik figure, baru klik ok, otomatis dia akan ada disini. Jadi, kita bisa ngelink langsung, dan langsung ke gambar yang tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat table. Yang pertama adalah seperti tadi, insert, baru ke table, baru kita bisa memilih membuat tablenya, dan memasukkan datanya. Lalu, seperti tadi, table ini mau dimasukkan caption, caranya adalah ke reference lagi, seperti tadi, kita insert caption, kalau tadi adalah gambar jadi figure, kalau table tetap table. Jadi, kita bisa klik table, disini, baru klik off. Otomatis, dia akan keluar, seperti ini, dan kita bisa menambahkan captionnya sesuai dengan apa yang kita mau, kalau saya ada libitas internal. Nah, ini juga seperti itu, caranya adalah ke reference, baru insert caption, lalu ke table lagi, lalu klik ok, dan kita bisa menambahkan kata-kata yang kita mau. Lalu, kita menuju ke daftar table. Daftar table, sebentar. Nah, ini merupakan daftar table kita. Kita akan memasukkan data-data yang tadi ke daftar table. Data-daftar table yang telah kita bikin tadi. Caranya sama seperti memasukkan gambar, yaitu ke insert table of figures. Baru ke tablenya. Baru kita klik ok, dan otomatis table-tablenya yang tadi kita bikin, otomatis akan langsung ada disini, dan ketika kita klik, langsung bisa menuju table kita. Seperti itu. Baru kita membuat lampiran. Lalu, teman-teman, kita menuju ke pembuatan lampiran. Pembuatan lampiran juga ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan. Caranya pertama-tama, kita klik ke bagian sini. Baru ke diva new multi-level list. Klik. Baru kita bisa klik lampiran. Seperti ini, kita tulis lampiran. Baru number style for this level. Kita jadi ABC. Baru follow number with nothing, dan ring level to style hidden one. Baru kita klik ok. Dan, oke, baru kita bisa hapus lampiran yang tadi tidak terpakai. Jadi, lampiran A mulai dari sini. Kita bisa hapus kanan. Oke, seperti ini. Lampiran B sama seperti ini. Kalau ingin lebih mudah, kita bisa ngeblok disini. Baru kita klik yang ini. Otomatis, kita klik lagi. Otomatis dia akan keluar menjadi lampiran B. Dan ini lampiran C. Lalu, cara membuat caption seperti yang tadi. Kita ke reference lagi untuk kesekian kalinya, teman-teman. Baru kita insert caption. Karena ini merupakan lampiran. Kita tulis lampiran. Nah, seperti ini. Baru kita klik ok. Dan dengan otomatis, dia akan tertulis jadi lampiran A1. Kita bisa nambahin A1-nya. Seperti ini. Lalu kita bisa ke daftar lampiran. Seperti ini. Nah, untuk memasukkan caption-caption yang tadi kita sudah bikin, teman-teman. Kita bisa ke insert table of figures lagi. Kita klik. Baru kita menuju lampiran lagi. Karena yang tadi kita masukkan adalah lampiran. Baru kita tekan ok. Baru dengan otomatis lampiran-lampiran yang tadi kita telah bikin, teman-teman. Yang otomatis menjadi disini. Lalu, Pasti teman-teman juga penasaran gimana cara untuk biar ketika ditulis-klik disini. Disininya langsung nge-link ke website yang kita mau. Karena ini merupakan website ya, teman-teman. Caranya adalah kita ke insert lagi. Yang tulisan disininya, kita blok. Baru kita klik links. Baru klik link lagi. Baru kita masukkan alamat website kita. Lalu kita ok. Otomatis ketika nanti diklik, dia akan ngelink ke website yang kita mau. Dan sekarang, kita ke topik kita yang terakhir. Yaitu mengubah nomor pada alamat dokumen kita. Pasti teman-teman juga pada penasaran kenapa ini bisa jadi A1. Ini bisa jadi B1. Nah, ini sangat mudah, teman-teman. Gak sesusah yang teman-teman bayangin. Yang pertama, kita ke layout. Baru kita breaks dulu halaman kita. Jadi kita breaks dulu. Ke next page. Kita klik next page. Setelah itu, kita ke bagian paling bawah ini. Ke footer. Lalu kita klik. Lalu ke page number. Terus ke format page number. Kita klik. Baru number formatnya menjadi ABC. Nah, seperti ini. Heading 1. Baru kita tekan. Klik OK maksud saya. Baru otomatis dia akan menjadi A1. Seperti ini. Untuk lampiran B. Terus teman-teman mau jadi B1 juga. Itu sama halnya. Kita harus ke layout dulu. Nah, baru kita breaks dulu. Jadi next page. Baru kita ke footer lagi, teman-teman. Ke footer lagi. Baru kita ke page number lagi. Ke format page number. Otomatis dia akan menjadi B1, teman-teman. Kalau kita udah klik. Nah, sepertinya sekian dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan teman-teman. Dan dapat memudah teman-teman dalam mengerjakan dokumen di Microsoft Word. Terima kasih.